Polisi meringkus 75 orang terkait prostitusi online di Hotel Jakarta Barat dan diantaranya terdapat 15 orang anak di bawah umur. Pelaku prostitusi online dijerat hukuman 10 tahun penjara. Polisi mengungkap praktek bisnis prostitusi online dan meringkus 75 orang dari dua hotel di kawasan Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan 18 anak di bawah umur beserta dua orang mucikari yang terlibat dalam prostitusi online. Tersangka yang merupakan mucikari melakukan praktek prostitusi online dengan cara menjual secara online di aplikasi chatting dengan kisaran harga Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk sekali kencan. Dalam setiap transaksinya, tersangka mengambil komisi Rp50.000 hingga Rp100.000. Dari subdit, Renata telah mengamankan sekitar 75 dari dua hotel ini, 75 orang. Baik itu mucikari-nya dan juga ada wanita-wanita korban. Termasuk ada korban di sini, anak di bawah umur sejumlah 18 orang. Semua korban yang di bawah umur sudah kita serahkan, titipkan ke P2TP 2A juga di Handayani. Dari ke-18 orang ini ada 7 yang di P2TP 2A, kemudian di hiasan Handayani itu ada 6. Selesaiannya kita pulangkan ke rumah orang tuanya. Mucikari Prostitusi Online akan dijerat Undang-Undang ITE Pasal 296 dan Pasal 50 KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 tentang perlindungan anak dan pelaku akan dijerat hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Danes Para, Eri Nugraha, Eri Repreka, E-News melaporkan.